What's up men Garif? Balik lagi di channel Alifking Dan hari ini gue pengen bahas oleh samping yang murah meriah Namanya Uniresport 2T Jadi gue ingetin dari awal Kalau nonton jangan di skip Karena nanti kalau di skip Kalian bakal menanyakan Apa yang sudah gue ceritakan di video ini Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut Gue punya sebuah cerita Teman-teman cerita tentang Pikiran gue selama gue pakai oli Jadi kemarin setelah 3 hari pemakaian Kepala gue tuh berisi banyak pertanyaan Jadi pertanyaan gini Apa mungkin ya Oli yang sekarang gue kenal mahal Itu dulunya juga Dari harga yang sangat murah Murah itu bukan murah Karena kurs pada waktu itu murah Bukan, maksudnya murah yang benar-benar terjangkau Kayak misalnya Unires aja gue kasih contoh Khusus Unires misalnya Gue akuin memang Unires ini oli yang sangat enak Untuk harga segitu ya Oli yang sangat enak Bahkan gak ada yang ngelawan Untuk saat ini ya Saat ini Uniresport terbaik Di harga Rp20.000an Gitu ya Gue tuh punya Pikiran bahwa mungkin Oli ini harganya akan naik Naik, naik, naik Terus udah naik Sampai mentok Mentok di range harga Yang disitu dia Punya jagoan sendiri Kayak misalnya Jagoan di Rp40.000an kan Total ya Total High performance Rp500.000an Nah mungkin dia Misalnya ini Saking enaknya ini Mentok sampai ketemu Rp40.000an Ketemulah dia Sama si total Beradulah dia disitu Akhirnya Si pembeli lebih memilih Ternyata si total Karena dia lebih lengkap fiturnya Dan lebih enak Nah ini mungkin Harganya mentok disitu Kenapa? Karena ini lebih enak Dan juga ini juga Ya memang dasarnya murah kan Ya ngalah dikit Gak apa-apa lah Gitu Itu pikiran gue teman-teman Karena Untungnya Untungnya Sekarang ini udah ada Banyak official store oli ya Terutama ya Jadi gitu teman-teman Nah jadi mungkin Besok harganya akan mentok Jebret Di bawah harga official store Atau di bawah harga Oli Di bawah Range harga yang Di kelas itu Banyak jagoan yang lebih enak Daripada si oli Uni race ini teman-teman Itu yang gue pikirkan Gitu Karena Untuk oli-oli yang gak punya Apa ya Gak punya official store Kayak misalnya Aral Itu kan gak jelas tuh Official store nya apa Terus juga Orange Juga sampai sekarang Gue belum lihat Ada official store orange Menjual harga Orange racing Di harga Misalnya 40 ribu Atau 50 ribu Makanya sekarang Banyak yang ngegoreng Bahkan sampai harga 100 ribuan juga ada Gitu Itu kalau yang gak punya payung Berbentuk official store Teman-teman Gitu Nah untungnya Sekarang udah banyak Official store Jadi itulah Batasan-batasan Yang harus oli ini lawan Kayak uni race ini Harus ngelawan total dulu Mampu gak dia Kualitasnya diadu Dengan oli yang Yang joss Ini mampu gak Kalau gak Kalau gak Ya sudah Bertengger lah Dia di bawah situ Harganya Nantinya Gitu Itu yang gue pikirkan Teman-teman Gimana menurut kalian nih Apakah pengamatan gue itu Konyol Atau mungkin ya Memang seperti itu Gitu ya Tulis di kolom komentar Nanti kita diskusi Kayak biasanya Dan kita lanjut Ke pembahasan selanjutnya Yaudah men Kita lanjut Ke pembahasan Speknya aja ya Kemarin gue beli oli ini Dengan harga 20 ribuan Isinya 800 mili Sertifikasinya JASW FC Dan APTC Warnanya hijau gelap Dan aromanya Dia lebih mirip Ke aroma Oli mesin lah Kira-kira gitu ya Kemudian untuk Data sheetnya Sementara ini kosong Teman-teman Jadi Untuk speknya ya Itu dulu teman-teman ya Tolong dimaafkan Lanjut ke Test running Kayak biasanya Gue tes oli ini Pakai 2 Setelan oli Yang pertama Setelan standar Dan yang kedua Setelan basah Dan hasilnya adalah Untuk setelan standar Tarikan enteng Di bawah Dan DRPM atas Juga masih Responsif Asapnya tipis Suara DRPM rendah Masih normal Kalau diajak lari Terus-terusan Dan DRPM tinggi Suaranya mulai kasar Tapi tenaga Masih stabil-stabil aja Men Mesin makin panas Suara makin kasar Tapi tenaga juga Masih normal Respon mesin Dari Mesin dingin Sampai mesin panas Juga masih enak Tapi suaranya Bertambah kasar Kira-kira gitu Teman-teman Jadi kalau cuma Untuk jalan santai Macet-macetan Dan gas pol harian Gue rasa Masih bisa banget Pakai setelan standar Ini Kalau gue kasih nilai Mungkin Oli ini dapat Nilai A Untuk setelan standarnya Untuk setelan basah Yang terjadi adalah Oli ini Jadi tambah Enak banget Tarikan atas Bawah Tengah Itu enak banget Teman-teman RPM atas juga enak banget Napasnya panjang Suaranya adem Asap juga masih wajar Suara mesin Di RPM rendah Juga masih adem banget Suara mesin Masih wajar Di RPM tinggi Dengan setelan basah Gue rasa Kalau cuma Buat santai Macet-macetan Dan gas pol harian Udah Lebih Dari Cukup Dan untuk setelan basahnya Gue kasih nilai A Juga Sebenarnya Hampir masuk ke A plus ya Tapi karena memang Kurang Ngejambak aja gitu Di RPM atas Teman-teman Jadi ya Gue kasih nilai A aja ya A Tapi Hampir A plus Kira-kira gitu Teman-teman ya Dan untuk semua aspek Gue rasa udah Tercukupi banget Teman-teman Yang paling gue suka itu Tarikan bawah Sampai tengahnya Mirip banget Evalu Pro Tapi di RPM atasnya Juga masih Joss Untuk setelan basahnya Gitu teman-teman ya Lanjut Ke Kelebihan Dan kekurangannya Kita mulai dari Kelebihan dulu Teman-teman Yang pertama Dia murah Terus Keraknya juga Masih terbilang Wajar Asapnya tipis Setelan standar Udah enak Setelan basah Jadi tambah Enak lagi Terus Yang paling berkesan Itu Mesinnya gampang Banget hidup Meskipun Pakai setelan basah Jadi gue gak pernah Ngingkol Lebih dari Tiga kali Teman-teman Jadi menurut gue Itu termasuk Satu kelebihan Yang berkesan Banget Dan isinya Juga banyak Untuk harga 20 ribuan Dan kita Masuk ke Kekurangannya Nih teman-teman Yang pertama Kekurangannya Adalah Dia belum ada Di bengkel-bengkel Biasa Alias Masih susah Dicari Di toko Offline Alias Di bengkel-bengkel Kemudian Untuk setelan standar Suara mesin Kasar Kalau mesinnya panas Suaranya kasar Dan juga Di RPM tinggi Suaranya Kasar Suaranya berisik Kemudian Dia gak wangi Terus Dia boros Teman-teman Nah ini Untuk Konsumsinya Termasuk boros Karena encer Dan juga Tarikannya enak Jadi Kita Gue ya Terutamanya Suka lari Di RPM tinggi Jadi gak berasa Itu Apa ya Konsumsinya Jadi tambah boros Karena gue lari Di RPM tinggi Terus Karena memang Enak Gitu Teman-teman Dan kita Bakal ngebandingin Oli Unires 2T ini Dengan Oli yang Harganya Sekelas Mungkin Sekitar 20-30 ribuan Aja Yang pertama Dengan Any Aired 2T Mungkin Oli ini Paling mirip Dengan Any Aired 2T Tapi Unires Ini Versi Yang Lebih Baik Kenapa Karena Yang pertama Asapnya Lebih Tipis Tapi Suara Mesinnya Ya Sama lah Sama-sama Berisik Kalau posisi Setelan Standar Dan Tarikannya Juga Mirip-mirip Baik itu Setelan Standarnya Dan Setelan Basahnya Intinya Mereka Berdua Mirip-mirip Banget Cuma Versinya Unires Ini Asapnya Lebih Tipis Gitu Aja Kemudian Dengan Evalu Ijo Ini Berdua Punya Harga Yang Paling Identik Bahkan Mirip Banget Sama-sama 20 ribuan Tapi Sekarang Yang Evalu Ijo Itu Udah Di atas 20 ribu Kebanyakan Tapi Untuk Performanya Gua Akuin Jauh Beda Banget Teman-teman Gua Lebih Pro Ke Unires Sport 2T Terus Dengan Evalu Pro Gue Rasa Tarikannya Memang Tarikannya Memang A Tapi Untuk RPM Tengah Kebawah Baik Itu Setelan Standar Maupun Setelan Basah Kalau Setelan Basah Evalu Pro Tarikan Atasnya Dia Mungkin Gak Berisik Cuma Tarikannya Sama Berat Kalau Evalu Pro Sedangkan Unires Ini Memang Untuk Setelan Standarnya Gak Seenak Evalu Pro Tapi Kalau Kita Pakai Setelan Basah Gua Rasa Di RPM Atas Masih Lebih Enak Unires 2T Ini Teman-teman Kemudian Dengan Gasoli G1000 Mungkin Kalau Sama-sama Setelan Standar Masih Enak Unires Di RPM Bawah Tapi Di Atasnya Gua Masih Megang Gasolin Sedangkan Kalau Pakai Setelan Basah Di RPM Bawah Gua Rasa Masih Lebih Enak Unires Dan Di RPM Atasnya Mirip Gasoli Tapi Tetap Gasoli Napasnya Lebih Panjang Ya Kalau Nggak Diajak Gaspol Memang Nggak Berasa Bedanya Dan Kita Masuk Kesimpulannya Dengan Harga Hanya Rp 20.000 Gua Dapet Oli Enak Isinya Juga Banyak Padahal Awalnya Gua Nggak Berharap Banyak Dari Oli Ini Tapi Ternyata Gua Malah Menang Banyak Menurut Gua Oli Ini Masih Sangat Sangat Recommended Pakai Banget Temen Temen Karena Memang Dia Olinya Murah Banget 20.000 Doang Lo Dapat Tenaga Yang Cus Gandos Tuh Aduh Jangan Dilewatkan Buat Kalian Yang Mending Mending Terutama Yang Budget Pas Pas Gua Saran Untuk Nyoba Oli Temen Kalau Masalah Kerak Mesin Gua Rasa Bisa Diakalin Pakai Pertamak Atau Sebagian Pakai Pertalet Terus Setengahnya Tambahin Pertamak Itu Gua Yakin Keraknya Gak Sebanyak Kalau Dia Pakai Pertalet Atau Setelan Karbon Dipasin Lagi Angin Lagian Keraknya Juga Gak Parah Yang Gak Bisa Diakalin Mungkin Cuma Satual Aja Temen Temen Yaitu Sementara Ini Bengkel Bengkel Gitu Temen Gimana Menurut Tulis Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Dan Kita Diskusi Kayak Biasanya Thanks For Watching Dan Sampai Jumpa Di Video Gua Selanjutnya